Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian ada opsi kedua token ini ya KLG token ya dan BCL token Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katang Lingga Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katang Lingga teman-teman Kedua project ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia teman-teman Salah satu dari token ini teman-teman sudah bisa di staking dengan APA yang tinggi ya Jadi tunggu apa lagi silahkan join teman-teman link di deskripsi Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja jadi makin memanas lunch ya Jadi kalau kita lihat di beberapa minggu terakhir ini ya Banyak yang berjuang ya tim komunitas Tim ya tim komunitas dari lunch teman-teman Sedang berjuang sangat keras untuk memompah lunch ya Bagaimana caranya biar menuju 1 dolar teman-teman Saya sih yakin ya yakin suatu saat ya pasti ke 1 dolar Karena sekali lagi supplynya juga gak sampai kwadraliun ya teman-teman Dia cuma triliun ya Dan dia juga sedang re-pack ya re-pack USTCnya ya Jadi kalau USTC mendapatkan momentum backup bitcoinnya teman-teman Saya rasa ini bisa maksimal ya teman-teman ya Cuman ya itu namanya holder pengennya cepat Ya kalau saya sih ya yang penting sudah punya dulu teman-teman Gak usah banyak ya hati-hati masuk gak usah terlalu banyak Yang penting di hold ya kira-kira seperti itu Oke kita langsung bahas aja teman-teman Seperti biasa bitcoin masih bertahan disitu-situ saja ya Ethereum apalagi ya teman-teman Dan untuk di aset yang saya tandai sebagai favorit Ya masih disitu-situ saja Ada sih beberapa yang naik yang lumayan menurut saya ya XRP lumayan loh 3% Kalau modal gede ya itu 3% sangat berarti ya Untuk Siba bolehlah hijau lah ya 0,59 Tapi disini spesial untuk lunch teman-teman ya Saya mau bahas disini kenaikan 1,65% ya Dan tepat harganya saat ini di 8,525 teman-teman Ini sejak terjadi penurunan yang signifikan ya Ini banyak yang membuang ya Tiba-tiba naik lagi nih ya Tapi kalau kita lihat overall teman-teman Minimal harganya tidak seperti dia jatuh pertama ya Kira-kira seperti itu kita tunggu Dan proyeknya jalan terus kok semua ya Usaha ya usaha proyeknya itu jalan semua ya Terutama untuk di layer 1 teman-teman Oke diangkat dari The Crypto Basic ya Terra Classic atau LUNS ya Layer 1 Jadi tim layer 1 bekerja untuk membawa USTC ya Ke 1 dolar teman-teman Bentar saya translate dulu Saya lupa translate ini Oke Oke Terra Classic LUNS ya Tim layer 1 bekerja untuk membawa USTC ke 1 dolar Ini repack ceritanya teman-teman Memperbaiki Karena kita tahu ya Di bulan Mei kemarin 2022 ya LUNS itu jungkir atau LUNA ya Terra LUNA itu jungkir parah teman-teman Karena USTCnya gak bisa nge-cover ya Karena USTC di-cover Bitcoin waktu itu teman-teman Jadi untuk memompah harga LUNS Di sini mereka repack USTCnya Kira-kira gitu teman-teman Oke Terra Classic atau LUNS ya Layer 1 berencana untuk membuat lingkungan pengujian Untuk memastikan kondisi deepack USTC Dan mensimulasikan potensi peristiwa repack Karena ini kan deepack ya Deepack kemarin makanya jatuh Ini dia sementara repack ya Dan sangat apresiasi banget buat tim LUNS saat ini ya Atau tim komunitas LUNS Yang sedang berjuang untuk merepack USTC ini ya Jadi gugus tugas gabungan layer 1 atau L1 GTF ya J sorry bukan G JTF berupaya menciptakan lingkungan pengujian Untuk mengeksplorasi berbagai gasen yang bertujuan Memfasilitasi pasak ulang USTC ya Karena dia fondasi LUNSBURN ARMY ya Manager proyek L1 GTF ini ya Dia memperkenalkan konsep tersebut Dalam tweet baru-baru ini Yang membagikan link atau tautan ke teks khusus Agora Jadi kalian bisa cek juga disini LUNSBURN ARMY ini dia sudah Publish ya di Twitter Kalian bisa cek untuk linknya teman-teman Dan belajar di sana Oke menurut teks ini proposal tersebut Tidak memerlukan tambahan dana masyarakat Atau dana komunitas Karena akan menggunakan anggaran yang ada Yang dialokasikan untuk tim layer 1 ya L1 GTF ya Berencana untuk menandai Untuk mendanai ya Pembuatan lingkungan pengujian USTC Dengan sebagian dari anggaran komputasi Yang dialokasikan untuk pekerjaan di kuartal kedua Dan disini satuan tugas ya Layer 1 percaya bahwa penciptaan lingkungan pengujian USTC Akan membantu mereka mengeksplorasi berbagai ide Dan solusi untuk memulihkan pasak ya Pasak USTC ke dolar ya Yang tetap menjadi salah satu tujuan utama Tujuan revitalisasi bersama dengan mengurangi pasokan LUNS Yang ekstensif teman-teman Dan disini khususnya ya Komunitas LUNS telah menyaksikan banyak proposal yang ditujukan Untuk memfasilitasi pasak ulang ya Selain itu proposal tersebut melibatkan penggunaan protokol Divergency untuk menghukum pedagang USTC yang mencoba menjual aset di bawah pasak ya Yaitu 1 dolar Proposal juga bertujuan untuk menggunakan buyback dan swap Untuk menegakkan dan mempertahankan repack Jadi ini kemarin sudah repack teman-teman ya Dan mereka Saya bawain beritanya kalau saya gak salah itu di bulan kemarin ya Di akhir bulan kemarin Itu mereka bilang ya Untuk repack di USTC ini kalian bisa menjual Tetapi ya itu fee-nya 30% teman-teman ya Jadi 30% 20% ya untuk dibuang ke komunitas teman-teman Bukan dikasih ke komunitas ya Yang kerja maksudnya Yang kerja Dan bukan untuk keperorangan Tetapi untuk membantu proyek ya Jadi ini bisa membuat kita berkaca sih ya Jadi di Indonesia ya Kebanyakan itu di Indonesia Di Indonesia rata-rata orang beli loons sedikit ya Sedikit maunya cepat-cepat naik ya Kalau gak naik marah-marah Kalau turun tuh marah-marah Kita sebenarnya harus berkaca ke komunitas Yang terjun langsung memperbaiki loons Mereka malah membuat proyek Supaya dapat uang Supaya dapat dana untuk repack dan burn Ya teman-teman Mereka lobby exchange sana-sini sana-sini Ya tapi mereka tuh gak pernah kewar-kewar Alah loons itu gini-gini-gini gak naik-naik Ya gak naik-naik kalian aja gak bantu gitu loh ya Orang yang kerja ini teman-teman ya Dari tim loons burn juga ya Dari timnya Edward Kim juga ya Mereka kerja semua teman-teman Gak banyak Gak banyak ngomong gitu loh ya Tapi bocil-bocil di Indonesia Baru kenal kripto setahun dua tahun Beli loons ketika loons turun teriak-teriak Ya itu yang membuat saya kok lucu ya gitu Padahal gak kerja pengen kaya Oke dan disini tim layar satu berupaya menguji bagaimana proposal akan bekerja ya Di lingkungan-lingkungan pengujian Juga akan memungkinkan mereka untuk mensimulasikan berbagai sekretari Dan mengumpulkan data tentang bagaimana perilaku USDC dalam kondisi pasar yang berbeda Ya potensi penggunaan lingkungan pengujian USDC adalah Nah ada tiga poin sini teman-teman Jadi mereka mereproduksi peristiwa DPEC ya Jadi kronologi DPEC ya kira-kira seperti itu Dan menguji kemungkinan kontrol modal yang dapat menjaga atau mengurangi spiral kematian Ya atau nanti takutnya DPEC lagi teman-teman ya yang ditimbulkan ya Contoh kontrol tersebut melibatkan pembatasan pasokan maksimal USDC ya Dan di poin kedua mensimulasikan acara berulang Dan menemukan mekanisme dan kerangka waktu yang optimal untuk pencapaiannya Jadi masalah waktu disini teman-teman Di poin ketiga menguji strategi baru untuk mempertahankan pasak USDC Dan memberikan insentif bagi pemegang dan pemegang USDC Ya harus diberikan insentif para holder USDC ketika sudah repack teman-teman Supaya nggak banyak yang menjual kira-kira seperti itu teman-teman Ya karena ini baru di repack ya kira-kira begitu Jadi ini sudah menarik sudah signifikan kerja kerasnya Saya malah berterima kasih buat Edward Kim dan tim ya Yang sudah berusaha mati-matian untuk merepack USDC Dan untuk mengangkat harga lunch lagi ya Jadi kita holder-holder di Indonesia seharusnya lebih berkaca, dewasa ya Supaya lihat kita aja kita yang nggak kerja Ini sudah komunitas sepenuhnya masalahnya ya Kita nggak kerja keluar-keluar itu malu sebenarnya Semoga ini bermanfaat teman-teman Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya Jangan tersinggung ya Hehehe Terima kasih telah menonton"-teman